Selamat sore, Mas Enda. Halo, selamat sore. Kita mau ngomongin soal jejak digital nih, Mas Enda. Kira-kira seberapa penting jejak digital masa lalu terhadap kehidupan kita di masa kini? Kenapa sih sebenarnya jejak digital ini bisa jadi hal yang membahayakan? Ya, yang pasti gini, apapun yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itu ada konsekuensinya. Nah, tinggal masalahnya apa yang bisa kita sikapi dari konsekuensi itu. Sebenarnya, kita agak nggak adil juga untuk kemudian menilai seseorang sekarang atas tindakan yang dilakukan mungkin di masa lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Agak tidak adil. Tapi, kita juga nggak bisa lari dari konsekuensinya atas apa yang sudah disampaikan. Nah, yang bisa dilakukan sebenarnya tentu kita bisa menarik kembali ucapan atau tulisan, kemudian kita minta maaf, dan kemudian kita bilang bahwa, ya itu bukan saya yang sekarang, saya ini bukan saya yang dulu lagi. Jadi, mohon maaf atas yang pernah saya ucapkan. Tapi, bagaimanapun juga pasti akan ada konsekuensinya. Iya, apinya memang tidak baik juga kita menilai orang di masa sekarang dengan jejak digitalnya mungkin bertahun-tahun yang lalu. Lalu tadi, Mas Enda juga udah ngasih tahu nih, kira-kira kita kalau mau rehabilitasi itu gimana? Ya udah, kita tarik kata-kata, minta maaf, atau mungkin menghapus postingan yang dulu pernah kita tulis lah istilahnya gitu ya. Itu salah satu cara merehabilitasi diri kita dari jejak digital, atau ada cara lain, Mas Enda, yang tadi minta maaf? Ya, jadi ini memang fenomena baru sejak adanya teknologi digital ya, khususnya sosial media. Kita nggak akan mengalami ini mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, karena nggak ada juga rekaman terhadap apa yang kita sampaikan. Belum ada juga yang namanya jejak digital gitu. Nah, jadi memang generasi yang hidup dengan teknologi digital ini, khususnya mungkin yang sekarang jadi politisi, yang jadi pejabat, apapun itu ya, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen misalnya, atau jadi seorang pemuka masyarakat, pemuka agama, mungkin tidak membayangkan 10-15 tahun yang lalu mereka ada dalam posisi itu sekarang gitu. Jadi memang salah satu cara paling mudah adalah, entah ada dua kemungkinan ya, memang kita punya pikiran panjang bahwa nanti kita akan jadi seseorang, atau tidak akan jadi punya posisi tertentu, atau mungkin dilihat oleh anak-anak kita aja misalnya. Sehingga kita pun dari sekarang bisa berhati-hati dan harus lebih bijak menggunakan media sosial. Atau di sisi lain, karena kita itu sudah terjadi, maka kemudian ya tadi yang direhabilitasinya salah satunya adalah memang mengakui itu memang saya, kalau memang mau mengakui ya, atau membantah bisa juga bilang aja bahwa itu bukan saya, kalau tidak menggunakan nama asli ya, kalau menggunakan nama asli ya mau gak mau, apalagi ada foto pribadi dan lain sebagainya, mau gak mau diakui kan. Jadi bisa membantah, atau bisa mengakui, dan kemudian ya tadi meminta maaf dan menarik kembali apa yang saya sampaikan dengan mengatakan kenyataannya bahwa ya saya bukan orang yang sama dengan saya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa publik akan menilai kamu berdasarkan apa yang kamu sampaikan. Jadi publik tentu punya kebebasan untuk menilai seseorang ya, apalagi di ruang publik gitu, di atas panggung kan, pakaiannya dinilai, gesturnya dinilai, ucapannya dinilai, tindak-tindak lakunya dinilai, dan itu gak bisa kita kendalikan. Dan itu akan dinilai berdasarkan apapun semua yang keluar dari seorang, dari posisi publik figur. Nah jadi, kembali lagi, kembali jadi bahwa kita harus hati-hati, kalau masih bisa kita lakukan dari sekarang, tapi kalau sudah terlanjur ya, kita tarik balik dan kita minta maaf. Ya itu kan dari sisi pengguna ya mas ya. Ya. Sosial media sekarang ini udah kayak apa ya, orang tuh ya hampir setiap jam atau luah kan setengah jam sekali mereka main sosial media, mereka update sesuatu, atau mereka melihat update-an orang, kemudian ketika kita mengupdate sesuatu, waktu jalan, orang mencari lagi, itu kan sangat gampang mas. Orang mengakses, kita punya tweet-an text, atau update-an status Facebook, atau di Instagram, itu dari kitanya memang harus menjaga, tapi dari sisi regulasi mas Enda. Ada gak sih di Indonesia ini, yang melindungi dampak buruk dari jejak digital di negara kita ya, misalnya regulasi yang mengatur tentang hak untuk dilupakan, atau right to be forgotten, seperti yang ada di luar negeri, itu ada gak di Indonesia mas? Ada, nah kebetulan juga sebenarnya salah satu, yang dimasukkan dalam revisi undang-undang ITE yang kedua, kalau gak salah, revisi yang kedua, itu adalah yang tadi, yang disebut sebagai hak untuk dilupakan, atau right to be forgotten. Kenapa? Nah ini juga sebuah konsep yang buat orang Indonesia agak baru ya, yaitu soal privacy gitu. Kita cuma tahu aja, oh privacy, privacy, tapi kenapa? Nah salah satunya adalah ini, sesuatu yang sifatnya private, misalnya, ini dalam konteks pengguna biasa ya, bahwa saya bukan public figure, maka saya punya hak terhadap apa yang saya ucapkan dalam konteks private, saya gak bicara itu dalam konteks di publik gitu ya, walaupun ada juga orang yang akan berdebat bahwa, ya Anda ucapkan di media sosial, ya itu milik publik ya, bisa juga seperti itu. Tapi memang salah satunya adalah, katakanlah kita ber, ini generasi Z nih sekarang ya, atau generasi alpha yang dari usia belasan sudah punya akses ke media sosial, sekarang dia posting bercanda-bercanda, atau shit posting ya istilahnya gitu ya, ketika dia umur 15 tahun, 17 tahun, tiba-tiba nanti 20 tahun lagi dia menjabat, masa yang itu gak bisa saya hapus sih gitu, nah salah satunya adalah itu tadi, hak untuk dilupakan, rights to be forgotten, sehingga semua platform penyedia layanan media sosial, itu harus menyediakan sebuah fitur untuk menghapus data yang dulu sempat dipostingkan, atas permintaan si penggunanya itu gitu. Ya artinya ada permintaan untuk menghapus apa yang sudah dituliskan beberapa tahun yang lalu gitu masnya, tapi ada gak sih mas sebenarnya tools yang bisa membantu kita secara pribadi itu memonitor, atau menghapus sendirilah jejak digital, sama ini kan mungkin orang taunya manual aja gitu, dan mencari ini juga ribet, susah, nah apakah itu yang membuat banyak jejak digital masa lalu yang pada akhirnya sekarang mencuat, ya ribet, karena orang gak mau ngapus, terus kemudian ditemukan oleh orang lain dan jadi masalah, apalagi kalau itu negatif. Adakah tuh? Nah, apalagi, ya betul, apalagi dalam konteks politik nih ya, kan ada pilkada di sekian banyak provinsi dan kota kabupaten, ada sekian banyak kandidat kan, masing-masing satu wilayah aja, mungkin ada tiga, empat kandidat, walaupun ada yang cuma satu juga ya, nah artinya kan itu semua bisa dicari di jangk digitalnya. Cara paling gampang sebenarnya adalah dengan mengugling nama sendiri, nah itu tolong dibiasakan, googling nama sendiri, kira-kira cek apa yang kira-kira akan keluar. Nah ini sebenarnya di sisi dan sisi menguntungkan ketika punya nama yang pasaran ya, misalnya Rahmat, Gunawan, Abdul misalnya, kalau nama kita banyak, jadinya agak susah untuk dicari gitu, tapi kalau nama kita spesifik, maka jadi terlalu gampang untuk dicari. Kira-kira cek aja, ada yang muncul apa nggak, ada image atau foto yang memalukan nggak, ada postingan yang memalukan nggak, kebanyakan dari kita, mayoritas dari kita, ketika kita pernah punya jangk digital yang memalukan, ya nggak apa-apa juga, karena ya kita bukan siapa-siapa gitu, tapi kalau kita kemudian masuk ke ruang publik, dinilai oleh banyak masyarakat, maka itu jadi sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Nah, cara untuk menghapusnya biasanya ya, kebanyakan jajak digital yang saya lihat ini sekarang, kalau nggak di forum, atau di blog pribadi, atau di blog orang lain, atau di postingan Facebook, kalau Facebook agak private, karena kita untuk mengakses harus jadi teman ya, kecuali kalau memang profil Facebook kita kita buka ke publik. Di Twitter, mungkin yang baru sekarang adalah di TikTok dan juga di thread ya, thread ya khususnya, karena kalau TikTok sudah lama, sudah ada. Nah, untuk masing-masing itu, kalau memang kita masih punya akses terhadap account-nya, nah seringkali sekarang juga udah, orang udah nggak punya akses terhadap account-nya, maka harusnya kita bisa masuk lagi dan kita bisa hapus. Tapi kalau sudah tidak ada aksesnya, maka mau nggak mau kita harus minta penyedia layanannya, platformnya tadi untuk menghapus konten tersebut. Yang lain lagi adalah, jajak digital juga kebanyakan di website-website media. Nah, di website-website media, balik lagi nih, kalau ada yang negatif terhadap kita ya di masa lalu dan segala macem, mungkin nggak itu untuk kita dihapus ya, kita harus bilang, dan kita harus meminta sama medianya gitu ya. Dan media tentu punya alasan sendiri untuk, kenapa itu nggak mungkin saya turunin misalnya, karena itu bagian dari sejarah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada cara-caranya, tapi kita harus punya perhatian khusus lah, kepada itu semua gitu misalnya. Ya, artinya memang yang paling gampang ya, mencari nama sendiri di Google, terus di lihat, atau apakah ada hal-hal yang membayang atau tidak. Tapi kalau ketika kita sudah tidak punya akses, ya artinya harus meminta penyedia layanan ya. Dan itu mungkin tidak bisa juga dilakukan oleh semua orang ya, sekarang kita bicara, tadi Mas Enda juga udah nyebut Gen Z, Gen Alpha gitu, yang pada akhirnya 10-15 tahun lagi mereka mungkin akan punya karir yang jadi perhatian publik, Mas. Nah, kalau selama ini kita lihat ya untuk depannya, bagaimana peran literasi digital dalam mencegah masalah jejak digital sejak dini, Mas? Udah cukup baik literasi digital di Indonesia saat ini, atau memang masih kurang aja, Mas? Nah, kita nggak bisa bilang ini sesuatu yang sepertinya nanti akan apa ya, seperti orang membawa kendaraan di jalan raya lah. Artinya kita nggak bisa bilang, oh pendidikan masyarakat ini sudah baik atau belum, karena pasti akan ada aja kecelakaan gitu kan, bukan berarti pengetahuan tentang peraturan mengemudinya baik atau buruk, tapi ya memang akan selalu ada insiden gitu. Sama di Indonesia juga dari khususnya hubungannya dengan media sosial ya, ada yang, bukan ada yang bilang, memang secara umum ini ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, juga tingkat ekonomi ya, makin kesini kita makin belajar terhadap berbagai kasus yang terjadi di media sosial. Saya rasa teman-teman media juga salah satu tempat di mana warga negara Indonesia ini juga belajar tentang kasus-kasus yang terjadi di media sosial, nah dari situ kita belajar terus-menerus gitu. Tapi, tingkat literasi digital itu bisa, artinya nggak akan mungkin sampai 100% semua orang berbuat baik di sosial media, nggak akan bisa seperti itu. Tapi dari waktu ke waktu tentunya pasti akan aja ada selalu muncul masalah baru, nah tinggal masalahnya adalah bagaimana kita menyikapinya ya, khususnya untuk tadi ya, generasi muda nih, salah satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana tentu aman, nyaman, tidak terjadi perundungan di media sosial, tidak terjadi kasus atau ekses-ekses yang menyebabkan ancaman terhadap jiwa maupun harta benda ya, baik kita sendiri maupun orang lain, apalagi kemudian yang berbahaya tentunya adalah terjadi konflik ya, terjadi konflik di masyarakat yang kemudian sifatnya, seperti tadi mengancam jiwa atau mengancam harta benda ya, itu salah satu yang sama sekali tidak kita inginkan. Nah, yang lain adalah, balik lagi nih, kita semua mengalami apa ya, masa-masa remaja di mana orang pengen pamer, mencari harga, mencari jati diri, walaupun yang pengen pamer nggak cuma remaja ya, sekarang kayaknya semua orang pengen pamer di media sosial gitu. Nah tinggal kita sensitif aja terhadap, ya kira apa yang kita postingkan ini, kalau dilihat oleh orang banyak memalukan nggak ya, atau menyakitkan nggak ya gitu ya, nah dan situ kita bisa menilai, dan kita bisa menjaga diri supaya kemudian tidak sembarangan posting, khususnya kalau kita menggunakan identitas pribadi. Kadang-kadang ada juga orang yang secara sengaja dia mau bicara sienaknya, tapi akhirnya dia menggunakan akun pseudonym, ya nama alias atau nama anonim sama sekali gitu. Ya, sebenarnya sosial media kita lihat saat ini ya ada orang-orang yang memang tidak bisa berekspresi di dunianya apa, di lingkungannya kemudian mereka berekspresi di sosial media, apakah tadi dengan second account atau akun anonim, ya itu ekspresi seseorang dan itu sebenarnya dilindungi kan mas ya, orang berekspresi, mengekspresikan sesuatu, selama tidak mengganggu ketenangan orang lain, misalnya tidak membahayakan. Nah tadi sebenarnya Mas Enda udah kasih tau juga sih, untuk pengguna sosial media ini ya dipikir apa, biar nyaman, biar aman, tidak mengancam segala macem, tapi saya mau minta penegasan lagi dari Mas Enda buat terakhir, bagaimana kita sebagai pengguna sosial media, menjaga keseimbangan antara berekspresi bebas di media sosial, dan menjaga reputasi kita untuk nanti di masa depannya Mas? Ya, dengan asumsi menggunakan identitas pribadi gitu ya, sebenarnya apa yang diajarin sama orang tua kita dari dulu tuh udah benar, dan bisa diaplikasikan di media sosial. Kan orang tua kita pasti hanya mengajarkan, kalau kita bertemu dengan orang lain harus santun gitu ya, jangan usahakan tidak menyakiti hatinya, berperilaku menggunakan kata-kata yang juga tidak kasar, hal yang sama juga yang perlu kita lakukan di media sosial gitu, jadi kalau kita berpendapat, ya boleh berpendapat, boleh mengkritik, tapi sampaikan dengan cara yang baik gitu ya, kalau bisa dilengkapi dengan data dan fakta, kalau memang kita mau mengkritik, kalau kita mau becanda, ya becandanya jangan yang, balik lagi nih, ini berlaku di dunia nyata maupun dunia maya ya, jangan yang seksis misalnya, jangan yang menyakiti hati orang, jangan yang rasis apalagi gitu, tapi tentu becanda atau komedi dalam hal ini, selalu akan ada di garis, yang berbatasan dengan kenormaan ya, ada orang yang bisa menerima apa yang enggak, itu fine gitu ya, oke, tapi kamu harus sadar dengan konsepensinya, kalau kamu becanda, ada kelewatan ya, pasti akan ada yang marah, tapi kalau itu memang kamu sengaja, ya silahkan aja gitu, berarti kamu harus terima juga dong, ada orang yang marah sama kamu gitu, kalau kamu kasar sama orang, kalau kamu, apa namanya, kelewatan ya, bercanda atau baik serius maupun bercanda, ya pasti akan ada konsepensinya, jadi balik lagi, selama kamu sadar apa yang kamu sampaikan, itu ada konsepensinya, itu oke, nah, seringkali kejadiannya adalah kita enggak sadar, karena kita dalam kondisi emosional gitu ya, kita lagi sakit gigi mungkin, lagi marah, lagi takut, lagi apa, nah, itulah, itulah biasanya di mana masalah muncul, karena kemudian kita menyampaikan atau berekspresi tadi di media sosial, dalam tidak dalam kondisi baik-baik saja, kita dalam kondisi emosional, nah, jadi salah satu tipsnya adalah, kalau kita lagi dalam kondisi emosi, kita lagi marah, kita lagi takut, jangan posting di media sosial, bahkan jangan pegang, apa, untuk bisa posting sama sekali gitu, lebih baik kita tenang dulu, kemudian kita sudah punya, sudah tenang, kita sudah bisa berpikir secara logis, bisa berpikir secara rasional, dan kalau memang kita masih mau menyampaikan, apa yang terjadi sama kita, ya kita sampaikan secara rasional, dan secara, tidak lagi secara emosional gitu, terima kasih sudah bergabung bersama Fokus Pembangsa FOMO hari ini, salam sehat Mas Eda, terima kasih, salam sehat juga Mbak, baiklah Sobat, metom itu tadi, perbincangan kita tentang jejak digital, hati-hati viral, bersama Mas Enda Nasution, pengamat sosial media, FOMO, saya Gita Paradina, dan Mas Enda pamit, salam sehat, selamat menikmati,